Nah suami kan emang tujuannya katanya cari duit, udah capek, kerja 20 jam segala macem, terus pulang ke rumah ngeliat istrinya gak cakep. Berarti duit-duit suami itu harus dikasih bener-bener sepenuhnya ke istri, bukan berarti. Lu pro, kayak semua manisnya. Pertanyaan istri yang dipenuhkan istri. Dari kajuh. Setuju, setuju. Iya kan? Biar kita tampil prima kan harus ada uang. Ya, perawatan kan gak murah ya. Iya, jadi jangan berbagi sama yang lain-lain, terus jangan kayak, aduh aku perlu buat beli mobil baru. Di dalam fungsi ekonomi itu ada uang, suami adalah uang istri, uang istri adalah uang istri sendiri. Wah, mau ya, bisa aja. Perbedaannya kalau aku pribadi, aku nih kan anak tunggal ya, plus selalu dimanja. Yang kerasa banget adalah dulu tuh aku gak peduli sama orang, jadi kayak kalau orang gak ganggu hidup gue, gue gak ganggu lo gitu. Terus kayak gue gak biasa tuh memberikan kasih sayang gitu, bahkan sama anak kecil juga gak suka pada dasarnya gitu loh. Oh, jadi kalau ada anak kecil kayak bayi gitu. Itu problem anak tunggal ya. Benar, ego banget gitu ya kan. Jadi begitu punya anak kayak, harus aku apain si kecil-kecil ini gitu, gak ngerti gitu. Ya udah, jadi perubahannya adalah sekarang kayak aku belajar untuk berbagi, belajar untuk gak terlalu egois, belajar lebih dewasa lagi gitu. Ngatur waktu. Ngatur waktu yang pasti kayak, aku nih orangnya pelor banget, nempel molor, jadi sekarang belajar untuk lebih kuat, untuk bertahan. Eh ngomong-ngomong, itu di lehernya ada mesin apa sih? Emang gini bang, sudah dioperasi. Dari kecil sudah begitu? Iya bang, dari kecil sudah begitu. Betakunya kan sekarang ini kan kawai-kawai bukan hanya dada. Dada panjang. Ya bang, suara aku ini ada yang sama orang. Betakunya lehernya dioperasi gitu loh. Makanya sampai sekarang itu masih pertanyaan ke mama aku, dulu ngidam apa, makan apa, sampai anaknya suaranya begini.